Hari ini kita mau bahas tentang DMD DMD yang Allah anugerahi kepada masyarakat DMD adalah? Duchen muscular dystrophy Oke, yaitu? Kelainan genetika di mana adanya dystrophy pada otot dan otak Oke, jadi adanya penurunan dari tahun ke tahun Penurunan fisik, terutama dalam otot Otot, ya Terima kasih telah menonton Kita berjalan cukup jauh sampai detik ini Berjalan menyusuri waktu Yang mana kita juga tidak tahu kapan berakhirnya Karena itu semuanya memang tentang ilmu Allah Kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan menyira-nyira dengan usaha Kita juga sudah berlari cukup jauh sampai hari ini Berlari Karena merasa dikejar oleh waktu Dan karena kita juga mengejar sesuatu Dan suatu saat kita akan berhenti mungkin karena lelah Atau mungkin karena ada batu dan kita tersandung Atau mungkin juga karena ada seseorang yang menyuruh kita untuk berhenti dahulu Sepertinya kita sudah terlalu larut dengan kesenangan ini Bergerak ke sana kemari, tertawa dengan lepas Dan kadang-kadang kita mulai berfikir sahabat sekalian Mungkin sudah saatnya kita berjalan perlahan Menikmati setiap inci kehidupan yang Allah berikan Mungkin juga seharusnya kita bergerak untuk tidak hanya mengejar mimpi semata Namun bergerak untuk sebuah kebermanfaatan Karena kita tidak hidup sendiri Ada tangan mereka, ada doa mereka, ada tangis, ada senyum mereka Yang menjadi bagian dari perjuangan hidup Ingat, hidup hanya sekali Maka hiduplah yang berarti Sahabat semua, selamat datang dalam rumah Umar Nah saat ini sudah ada Ibu Anita atau yang biasa dipanggil Embu Sehat Bu Alhamdulillah Masya Allah dan Mas Raka Sehat Mas Raka Sehat Alhamdulillah Masya Allah Embu dan Mas Raka hari ini datang ke rumah cerita Umar Dalam episode Pejuang NICU Hari ini kita mau bahas tentang DMD Ya DMD yang Allah anugerahi kepada Mas Raka DMD adalah? Duchen muscular dystrophy Oke, yaitu? Kelayanan genetika di mana adanya dystrophy pada otot dan otak Oke, jadi adanya penurunan dari tahun ke tahun Penurunan fisik Terutama dalam otot Otot ya, di dalam ototnya Sebenarnya DMD ini kita sudah pernah bahas dalam ceritanya Farhan ya Sahabat-sahabat sekalian mungkin bisa dilihat ceritanya Farhan Nah, hanya saja tentu saja dalam setiap orang Dalam setiap keluarga pasti memiliki cerita atau kisah yang berbeda Ketika menjalani klayanan genetik yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya Mungkin sebelum ke Mas Raka yang telah tanya sangat sehat dan sangat pintar ini ya Dan tadi ditanya cerita-ceritanya apa? Mau jadi pembalap Masya Allah Tapi kemudian mau jadi apa tadi Mas Raka? Manager 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 pembalap itu segala macam jenis mobil kayaknya apal dia Baik, ke Embu dulu Embu, cerita dari awal seperti apa sih? Dari mulai masa kandungan Ketika USG dan sebagainya sudah mengetahui atau belum Bahwa Mas Raka ini ada DMD atau seperti apa? Silahkan Ibu Uma, sebelumnya memang dosen maskuloristropi ini memang tidak Banyak banget yang terdeteksi itu tidak dari kandungan gitu Dan tidak dari bayi gitu Banyak itu didapati di usia 4 tahun biasanya di anak laki-laki Walaupun anak perempuan ada tapi beda namanya Becker gitu Namanya? Becker Becker muscular dystrophy Tapi sama juga penurunan Betul Lalu waktu hamil sih tidak ada keluhan Sehat? Sehat, saya sehat Tapi ada beberapa yang sedent aja sih itu Kecelakaan ya, cuman ketabrak aja Saya ketabrak dari belakang tapi gak apa-apa sih ketika USG Lalu lahir seperti biaya Lahir normal Cesar Cesar karena Waktu itu terdeteksi kayaknya ketuban saya banyak gitu Oke Lalu lahir Kebetulan saya itu di bius total Jadi gak sempat lihat Ternyata anak saya gak nangis Antara kali ini gak nangis Jadi ciri-ciri di MD itu kalau melahirkan anaknya nangis? Bukan, bukan sih bukan dari situ Cuman Ternyata dia tertelan ketuban gitu Nah, setelah tertelan ketuban Akhirnya kita mengikuti fase ke perinatologi gitu ya Ke Nicu Dia di Nicu 10 hari dipindah rumah sakit Karena ketelan ketuban itu Oke Sampai biru Nah, lalu setelah itu Dia sehat gitu Bayi sehat gitu Nangis, makan, semua sehat Normal, akhirnya setelah Proses itu 10 hari pulang ke rumah Baik-baik saja gitu Tapi ya berjalanan waktu sering sakit Sering pilak, sering batuk Nah, karena dia itu tadinya masuk perinatologi Kita pikir dia mengalami kelemahan gitu Jadi kita gak tahu kalau ternyata akhirnya ada penyakit langka yang didap ataraka gitu Jadi kita gak punya pengobatan apa-apa ketika itu Jadi saya pikir, oh ya sudahlah karena dia pernah di perinatologi jadi saya pikir dia lemah gitu Wajar kalau sering sakit Betul, sering sakit akhirnya Di usia 4 tahun TK itu dia sering jatuh Ya, dia sudah kelihatan gitu Akhirnya sering jatuh, naik tangga juga Enggak, sayang, boleh sayang Boleh, boleh sandaran Iya, boleh Boleh, boleh Nah, tangganya juga gak bisa dua kaki, Umah Yang bisa tap-tap gitu Mau sandaran? Gak usah Hmm, jadi satu kaki, satu kaki gitu Nah, udah itu berjalan biasa Kami ke dokter, kitanya sakit nih, panas gitu Di umur keempat tahun itu? Mau kelima, mau kelima Dokternya lihat, ini kayaknya ada sesuatu nih, Bu Kelainan bawaan gitu Karena memang, kan kita kan kalau ke dokter ada yang tangganya gitu ya Naik ke ini, dia gak bisa Gak bisa naik tangga? Betul, dia gak bisa naik ke tangga tempat tidur dokter gitu Oke, jadi gak bisa tuh karena lemah kaki? Iya, jadi dia kan dari 4 tahun memang naik tangga cuma satu kaki Jadi satu kaki, satu kaki gitu ya Nah, itu udah karah di MD, memang itu udah kelihatan Akhirnya kata dokter, kita bawa ke saraf anak Baru masuk, baru lihat dokter yang ahli itu Udah lihat ataraka Ini saya tahu nih sakitnya apa Langsung gitu Oh ya belum diperiksa dokter udah tahu? Belum Saya lagi hamil itu kemudian anak ke 3 ya Itu udah langsung lihat Udah saya disuruh dokter keluar gitu Saya mau ngomong sama sama bapak aja Udah terpikirlah apa ya pastinya Wah udah lagi Mas rakanya juga harus keluar? Enggak, atarakanya dilihat, dibuka ya Waktu itu bawahnya dia lihat kakinya, fosurnya, jalannya, naik tangganya Udah langsung ngomong sama ayah Sampai dia tulis nama penyakitnya apa Silahkan kalau memang ini, boleh deh browsing gitu Atau mencari info tentang sakit ini Lalu berkelanjutan lah pengobatannya Nah gitu Oke Itu kejadiannya seperti apa? Pertama kali ayahnya mas rak, mas rakanya panggilinnya ya? Iya Pertama kali ayahnya mas rakah mendengar dari dokter Kemudian ayahnya mas rakah ini menyampaikan ke embu Gimana ceritanya? Kebetulan tuh ayah tuh tipikal orang yang masih kuat gitu loh Kayaknya aku mau cari dulu deh gitu loh Akhirnya cuman bilang ke saya bahwa ini nama penyakitnya udah ada di kantong saya nih Dia bilang gitu Kita cari dulu yuk infonya gitu Karena menjaga saya juga lagi hamil besar gitu ya Kita cari dulu yuk infonya Jadi belum dikasih tau? Belum Belum terus akhirnya berlanjut setelah Gak berapa bulan saya berlahirkan baru kita bawa ke rumah sakit besar Itu suami juga belum kasih tau sama embu tuh? Udah sudah tau Kapan? Kapan dikasih tau tepatnya? Lama deh setelah pulang itu akhirnya saya memaksa gitu ya Bagaimana juga nih anak kedua saya Mau anak ketiga saya harus tau dong Jadi saya bisa prepare gitu Akhirnya dikasih tau juga Dan setelah tau penyakit itu Cek cek, periksa Ya sedih lah rumah Oke jadi suami memberi tau kepada embu tentang nama penyakit itu Langsung embu browsing Iya kita browsing bareng-bareng Apa yang terjadi ketika belasa browsing itu? Lihatnya tuh bener-bener sama gitu loh Bener-bener Kok sama ya cara bangunnya Atta-rata gitu Jadi dia punya ciri khas bangun Uma Oh Jadi ketika di bawah Dia punya ciri khas bangun gini Jadi dia harus gerakin badannya Dan tangannya tuh mau pah Mau dari sini ke sini Keteng-teng-teng kerup gitu maksudnya Betul Jadi harus gini ya Uma gini Jadi sama gitu yang ada di Gambar image itu gitu Jadi ya Ya udah nih kayaknya harus memang kita harus Apa lanjut gitu Lanjut pengobatan Ketika kejadian setelah baca browsing dan sama Saat itu Ya pasti menangis kan pada masa itu Pada masa itu Dalam kondisi yang gak terima Takdir dari Allah SWT Atau Langsung berpikir saat itu Oke nangis sebentar Tapi abis itu langsung berpikir Saat itu selusi apa 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 yang terjadi tepatnya Satu Satu minggu si Uma nangisnya Kita sholat bareng gitu ya Eh maksudnya Kayaknya sholat kok lama gitu ya Itu pastilah Namanya kita kaget gitu ya Ya udah akhirnya Setelah lahir apa segala macem ya Kita terima Alhamdulillah tuh Uma Saya kan memang gak punya saudara kandung ya Tapi sepupu saya datang ke rumah satu persatu gitu Tahu tentang Ataraka gitu Apa saudara Ngasih support Padahal kita belum Belum ke dokter tuh ya Tapi kita udah ngasih tau ini loh Ada sakit ini di Ataraka Ketika saya masih ingin Tahu tentang yang Ambu browsing itu Tapi masyarakat sudah tahu Karena masyarakat sudah besar kan Sudah banyak browsing dan sudah tahu sebetulnya kah? Belum Saat ini sudah tahu? Sudah baca kan? Tahu Berarti gak apa-apa kita ngobrolin ini mas Rana Oke Ambu ketika Ambu baca itu kan Biasanya di Google kan Pasti selalu tertera kemungkinan terburuk Iya Biasanya kan begitu kan Biasanya sukses storynya nanti di belakang Gak tau kapan gitu Gak tau dimana ceritanya Tapi biasanya di Google tuh Dia selalu kasih yang Kemungkinan terburuk terus Betul Karena masyarakat sudah pernah baca ini kan Sudah tahu kan gak apa-apa ya Kita bahas ini ya Kemungkinan terburuk dari DMD Yang dibaca pada masa itu Kalau boleh tahu Dan kalau boleh Masyarakat dengar Kalau gak boleh gak apa-apa Masyarakat sudah baca kah? Sudah Sudah Ya 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 Semakin hari jadi semakin menurun Tapi insya Allah Kan kita gak pernah tahu ya masyarakatnya Kita gak pernah tahu Iya Kadang-kadang Dokter mengatakan begini Tapi tiba-tiba Allah kasih keajaiban Yang kita gak tahu gitu Kadang-kadang dokter bilang Eh banyak deh keajaiban Saya banyak cerita Kan kita banyak ketemu Teman-teman kita yang hebat-hebat Dokter bilangnya begini Tapi kata Allah Lanjut yang lanjut Yang paling penting kan semangat ya Betul Ya Namanya kelainan genetika itu Ini dari ibu sih Ketika kita mundur ke belakang Kita Saya gak pernah Punya keluarga yang seperti ini Gitu kan Jadi ketika kita udah mulai pengobatan Kan ditanya tuh Ma ya Riwayatnya Sampai Buyut ya Sampai ini ya Dari ini gak ada Saya bilang itu Gak ada Cuman memang ada sih Tapi jauh gitu ya Ada yang Ada kelainan tapi jauh gitu Tapi beda gitu Ya udah itu support-support ya Itu yang Saya kemungkinan Tapi kalau kemungkinan keburuknya Taraka sudah tahu sih Dengan usia dia aja Seperti ini kan Biasanya 14 tahun 14 tahun 14 tahun dengan berat badan Hanya 29 kilo Gitu Jadi memang Karena si protein Kalau secara awamnya ya Saya menangkap Karena protein di otot itu bocor gitu Jadi ketika kita bergerak harus perlu protein Untuk otot itu Dia bocor Dia bocor gitu loh Ada di ekson berapa itu bocor Gitu Jadi kita pengobatan deh tuh Ma mulai Ma Mulai pengobatan di usia ke 5 tahun Mau ke 5,5 ya Pengobatannya apa? Nah kita waktu itu ke RSCM ya Seperti biasa lah ya Memang itu rumah sakit besar Kita kesana Kita EMG Apa Ini ya Ke otot ya Ditusuk itu Terus ke komputer gitu Wah itu juga Uma Perjuangannya Ngeliat jarum itu Gitu ya Ngeliat yang di Seperti yang ditusuk tuh Rasanya Sampai saya janjikan nanti Kita pulangnya Kita beli sesuatu ya Kita pulangnya Kita beli sesuatu Saya yang nangis Dia yang kuat Uma Emang kuat Uma Apa yang terjadi ketika Periksa EMG itu setiap saat kah? Atau cuma sekali dua kali? Kalau yang setiap saat itu Hampir berapa kali tuh Periksa darahnya ya Kira tim kines Ya pertama tuh Uma Waktu belum Kita pakai alat itu kan Kita es darah ya Ada namanya kira tim kines Itu kalau Diambang rata-rata Mas Untuk anak laki tuh Cuma 250 gitu ya 250 ya ukurannya Dia 10 ribu Mas 250 250 Kurang lebih ya Tinggi Tinggi sekali Mas 10.600 Artinya? Ya artinya saya Saya belum Saya sarain ke dokter Saya ingkit tuh Mas Itu gemter banget gitu Apa ya artinya Ya itu Itu Apa namanya Penegakannya Penegakannya Istilahnya Salah satu penegakan diagnosanya Bahwasannya Di Biusen Maskulodistropi itu Kira tim kinesnya tinggi Itu Oke Apa ya itu ya Maksudnya Darah apa gitu ya Maksudnya Oke Jadi umur 5 tahun 6 tahun setiap Setiap berapa lama sekali Pegel sayang Boleh boleh sandaran Setiap berapa bulan sekali harus Susah gak Nah Nah Akhirnya Setelah itu Kita di Kasih tau dokter Bahwasannya ini Obatnya belum ada Gitu Terus nanti Dia akan mengalami Penurunan fisik Akhirnya Kalau mau lebih Penegakan diagnosa Ada lagi nih Katanya gitu kan Tes DNA itu Umah Untuk penegakan diagnosanya Akhirnya kan Akhirnya kami berupaya Untuk Coba tes DNA Dengan Metode darah ya MPLA Dan hasilnya Bener Kesitu Oke DMD itu Di usia 5 tahun 6 tahun 7 tahun Itu mulai Penurunan Penurunannya itu Di tahun-tahun Umur berapa Dan bagaimana proses penurunannya Kebetulan kan Kalau sedikit Ceritanya Kita ada perumpulannya Ya Di Jogja gitu Ada komunitasnya Nanti kalau teman-teman Ada anaknya yang DMD Bisa ikut komunitas Namanya apa YPDMI Di Instagram Ya sama DMD juga Jadi Ketika kita disana Yang kita lihat Kalau Anaknya Itu Di usia Di usia 5-4 tahun Itu masih ada sih Yang jalan gitu ya Karena itu semua Di kursi roda umur Setelah umur 6 tahun ke atas Lalu Karena itu Apa namanya Genetika Jadi Ketika ada Anak laki-laki Itu Misalkan di rumah ada 2 tahun Lebih dari 1 Itu biasanya sama Dia akan nurun Oh Adiknya juga kena Maksudnya? Betul Tapi kemungkinannya besar? Besar rumah Oh Besar Tapi kalau adiknya masyarakat sendiri? Alhamdulillah Sampai saat ini Usianya mau 6 tahun ya Kami belum periksa Mami belum kuat Untuk Memeriksakannya Tapi semuanya Tapi Dua usia Ataraka Seperti adiknya Udah gak bisa naik sepeda Tidak 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 Tidak